Halo semuanya, jadi pada video kali ini tuh gue bakal cerita sharing pengalaman gue sendiri 3 tahun kuliah di Politeknik Negeri Jakarta Kebetulan gue tuh ambil jurusannya D3 Teknik Mesin di PNJ Terus gue gak akan bahas soal, oh ntar belajar apa aja, ntar kayak gimana praktikumnya kayak gitu-gitu ya udah biasa lah ya Kalian liat di website-nya juga udah keliatan semua Tapi itu gue bakal bahas dari lebih ke arah segi personal sih, apa yang gue suka dari PNJ, apa yang gue gak suka dari PNJ Yang kira-kira tuh gak keliatan di jurusannya PNJ, ini lebih ke arah review aja dia, review kampus aja ini Karena gini loh, gue tuh sering denger cerita ada orang masuk UNIF, tapi dia tuh gak tau sebenernya lingkungan di UNIF-nya tuh kayak gimana Ujung-ujungnya gak cocok ngundurin diri, bukan ngundurin diri dari hal teknis kayak gak cocok sama mata kuliahnya ya Tapi dari lingkungan-lingkungan kampusnya, jadi gue tuh mau cerita aja disini secara transparan PNJ tuh kayak gimana sih lingkungannya, yang bagusnya apa, yang gak gue sukanya apa Jadi dengan harapan tuh yang mau masuk PNJ nantinya itu bisa punya gambaran atau visualisasi lebih detail gitu soal kampus PNJ ini sendiri FYI, gue mau disclaimer pertama, itu gue kuliah di teknik mesin, jadi ini bakal ngarahnya lebih ke arah teknik mesin PNJ-nya nih Meskipun ya beberapa yang relate dengan jurusan lain, ntar gue ceritain juga Karena banyak juga sih yang relate di jurusan lain, pengalamannya Gue cerita ke jurusan-jurusan lain, mereka juga ngerasa, oh iya sama gitu ya kan ya Itu banyak yang relate Terus yang kedua, gue tuh kuliah tuh 2019-2022 di PNJ, which is zaman COVID Mungkin zaman kalian udah beda, gak kayak gue Mungkin karena gue COVID aja, jadi kebetulan pengalamannya kayak gini Itu batasan video gue tuh disitu Jadi sedikit disclaimer lagi, saat gue di PNJ itu gue masuk satu semester, lebih dua bulan aku gak salah Dan kelamanya COVID Dan masuk lagi tuh pas, wih sudah Wih, pas wih sudah masuk lagi Dan selain COVID tuh masa transisi sih peralihan antara kurikulum biasa ke kurikulum merdeka kalau gak salah Jadi program kayak kampus mengajar, kampus MSGB itu baru-baru masuk tuh, masih baru percontohan di angkatan gue Oke, kita mulai dari section pertama, soal kurikulum dan sistem pembelajarannya di PNJ Jadi gue mau nekenin disini, ini tuh diploma ya, beda sama sarjana Di diploma, kita tuh kayak pas zaman SMA gitu Saat SMA kan kita udah tau nih, semester 1 mata pelajarannya udah ada listnya Semester 2 mata pelajarannya juga ada listnya Sama di PNJ juga kayak gitu Jadi kita semester 1 sampai semester berapa tuh? 8 ya Itu udah jelas semua tuh, mata kuliahnya apa aja Yang mau kita ambil Jadi gak bisa tuh kita custom mata kuliah peminatan kayak di S1 tuh gak bisa Bisa ya custom peminatan ke arah Apa ya jatuhnya ya, peminatannya bisa di custom Tapi mata kuliahnya tuh gak bisa di custom Itu udah fix Dan menurut gue gak enaknya gini ya, kalau di diploma Kalau D-nya dapet 3 Kalau di mesin ya, D-nya 3 tuh kita tuh harus ngulang 1 semester Beda sama yang 1 Kalau yang 1 kan kalau ada mata kuliah yang ngulang Ya ngulangnya mata kuliah itu aja kan Gak usah 1 semester ngulang kayak pas jaman SMA Tapi di diploma itu kita emang kayak jaman SMA Jaman sekolah gitu, kalau ada mata kuliah 3 dapet D Itu ngulang 1 semester ke semester sebelumnya Dan kita tuh gak bisa naik ke semester atas Jatuhnya kayak gak naik kelas tuh kalau di diploma Hati-hati ya, agak tricky nih Jangan kalian ntar masuk ke diploma tapi gak tau sistem ini Karena ini fundamental banget dari sistem kuliah di diploma Gak cuma di PNJ doang Kayaknya semua unif diploma juga kayak gini deh Menurut gue ini bagus ya kurikulum dan ekosistem di PNJ Ada bagusnya karena Buat siswa yang belum punya arah atau visi, tujuan, cita-citanya secara jelas Contohnya kita mau masuk teknik mesin Tapi belum jelas nih mau ikut teknik mesinnya Cita-citanya kayak apa Mau kayak gimana industrinya Ntar mau masuk ke konsentrasi apa di teknik mesinnya Perancangan kah, manufaktur, konversi energi Itu bagus buat kuliah di PNJ Kenapa bagus? Karena kita tuh tinggal ikutin aja ekosistem pembelajaran yang udah ada Yang dibentuk Dan itu akan menghasilkan output lulusan mahasiswa yang distandarisasi oleh PNJ Jadi asal kita nurut, ngikut, ikutin ekosistemnya Itu ya insya Allah ya Insya Allah semoga aja gampang kok nanti dapet kerjanya Ini pas juga buat mahasiswa yang sistemnya tuh kayak Udah liat if flow deh, yang penting kuliah aja Yang penting kuliah-kuliah, kerja, lulus kerja gitu Karena itu cocok tuh masuk PNJ Cocok banget Tapi kurang cocoknya menurut gue buat Kamu semua tuh yang punya hobi Kayak misalkan hobi nyanyi, hobi nari, hobi paduan sara Misalkan Atau hobi-hobi non-akademik yang mau kalian kembangkan di PNJ Itu agak susah tuh buat yang berjiwa-jiwa Kreatif dan inovatif tuh agak susah tuh Karena disini dituntut buat disiplin ya di PNJ tuh Jadi disiplinnya tuh gimana ya Gini loh contohnya loh Kadang kita tuh kepengen eksplor kan Kepengen eksplor di masa kuliah Pengen ikut organisasi di luar kampus Atau kepengen Kepengen apa ya Pengen belajar penelitian Atau keluar-luar di luar ekosistem kampus Itu di PNJ agak susah Kalau menurut gue Berdasarkan pengalaman gue tuh agak susah Karena kurikulumnya tuh sistemik banget Kurikulumnya sistemik Jadi kita tuh dibikin ngelakuin hal tuh Yang ada di dalam kurikulum dan sistem pembelajaran tersebut Oleh karena itu support kampus Kalau gue rasa tuh kurang Buat nge-support mahasiswa-mahasiswanya Buat berkembang Jadi saat kita di bawah Kita mau minta tolong support bantuan Kenapa sih biasanya dana kan Dana penelitian Atau dana buat lomba Atau support buat Lokian kampus lomba di sini-sini tuh Kok gue rasa kurang gitu ya Tapi pas kita udah menang gitu Baru tuh kampus kayak Ngebangga-banggain si PNJ-nya Kayak wah tuh sama PNJ loh gitu-gitu Itu gue kurang suka aja disitu sih Yang ketiga Lingkungan PNJ tuh yang Dibentuk buat Ngikut Nurut Ikutin apa yang udah ada Jadi secara langsung kita tuh kayak Susah buat kita tuh berpikiran Mau explore keluar-luar Itu yang gue kurang suka di PNJ Yang bukan gue kurang suka Yang kurang cocok sama gue deh Mungkin sama yang kalian tuh cocok Yang kayak kepen let it flow Tapi kalau menurut gue Gue sendiri kurang cocok soal itu semua Tapi yang gue suka dari Kurikulum pembelajarannya tuh PNJ tuh lagi gencar-gencarnya Di fokusin dua nih Isma sama MSIB Bahkan satu semester Kalau kalian ambil di empat ya Di semester tujuh tuh wajib magang Dan wajib magangnya rata-rata pada MSIB semua Itu 6 bulan Full magang Gak ada mata kuliah Jadi kita bisa fokus magangnya Full konversi 20 SKS Emang karena emang gak ada mata kuliah sih Terus Isma juga Buat Isma juga lagi gencar-gencarnya Dibentuk sama PNJ Jadi buat karena Isma Mau Isma MSIB nanti Itu gak usah kepikiran Kayak Ntar dapet konversi ya Ntar dapet konversi gak ya Itu gak usah tuh Karena udah wajib Bahkan temen gue ada kok Yang ikut MSIB dua periode Jadi dia tuh magangnya satu tahun tuh Magang MSIB satu tahun Bahkan udah juga temen gue yang D3 Tapi magangnya satu tahun juga Karena dia ikut MSIB itu dua kali Jadi jatuhnya kuliahnya itu cuma Dua tahun doang Dua tahun yang lagi tuh magang Terus sekarang Seksi yang kedua Tentang peluang kerja pasca lulus di PNJ Jadi gue sering banget denger ya Kayak Udah kuliah dimana aja deh Yang penting Diri kita sendiri What ifnya gak penting Tapi menurut gue PNJ itu ngebantu banget Mahasiswanya buat kita nyari kerja Karena PNJ tuh kerjasama sama banyak perusahaan gitu Sama company-company Jadi perusahaan-perusahaan yang gede Bahkan ya Itu begitu kita apply Buat nama PNJ Kok gue ngerasa ya Ini opini ya Gue ngerasa gampang aja masuknya Karena temen-temen gue tuh Even temen paling Itu dapet kerja kok Dan kerjanya di perusahaan yang bagus kok Bukan kerja salah-salan Itu bagus kok Kecuali temen yang kayak gue ya Kayak kepengen lanjut S1 Atau temen yang kepengen buka usaha Ya mereka emang gak kerja Tapi kalau temen yang kepengen kerja Kerjanya bagus-bagus kok Di perusahaan ngetop dengan Kerja yang proper Layaknya ada tiga Meskipun kadang Kontrak ya kayak kontrak Setahun dulu Kontrak dua tahun Entah abis dua tahun setahun Pindah perusahaan Atau kontraknya lanjut Kayak gitu sih Tapi wajarlah kontrak dulu Udah bagus kok Dapet company Pas baru lulus Gue gak pernah tuh Gue gak pernah Gue nanya temen Kabar temen gue Lu gimana sekarang Terus dia bilang Oh gue masih ngelamar kerja nih Gue gak pernah tuh Mau temen jurusan Mesin, elektro, sipil Semuanya sampai mais Pasti pas gue tanya Kerja di mana Dia pasti jawab Oh gue kerja di sini Gue kerja di sini Gue kerja di sini Pasti kayak gitu semua Jadi yang mau masuk PNJ Gak usah bingung Karena peluang kerjanya Menurut gue terjamin banget ya Di PNJ Terus sekarang Seksion tiga Ini gue ada ceritanya BTW ya Jadi gue sambil liat HP Tentang networking Sama lingkungan temen Karena katanya kuliah kan It's all about networking Nah networking Kayak apa sih Yang kita dapetin di PNJ Jadi Mayoritas temen-temen Yang kalian dapetin di PNJ Itu adalah temen-temen Yang bisa menguasai Skill praktikal Misalnya Kalau di teknik Mesin Kalau di gue Itu banyak banget temen-temen Yang jago ngelas Jago ngegerinda Jago ngebubut Meskipun mereka tuh Belum pernah diajarin ngebubut Tapi udah jago ngebubut Karena mungkin dulu SMKnya Di SMK otomotif Atau dulu dia Magang dulu Sebelum Masuk kuliah Di bengkel Itu sering Mungkin kalau di TIK Contohnya kayak Yang jago moding Banyak gitu Misalkan Karena temen gue tuh ada tuh Dia tuh jago banget ngelasnya Dan dia tuh punya alat-alatnya Bahkan ini toren rumah gue tuh Yang ngelas tuh Ada tingkat gue tuh Karena emang ngelasnya bagus Alatnya ada Dan gue enak ngobrolnya Jadi Itu kepake banget Kalau skill praktikal Temen-temen itu Cerita lagi Dulu tahun 2020 tuh 3D printing tuh Masih tergolong baru ya Di kalangan mahasiswa Nah temen gue tuh Udah ada tuh Yang udah punya 3D printing Dan udah bisa mengoperasikan Mesin 3D printing Secara Secara banyak gitu Akhirnya Kita-kita yang Masih mahasiswa mau TA Itu pada minta tolong Ngeprint tuh ke dia semua Itu ngebantu banget sih Temen-temennya kayak gitu Yang punya skill praktikal Karena itu bisa ngebantu kita Buat ngewujudin Apa ya Inovasi-inovasi dan Produk yang kita mau Mungkin Hard skillnya bagus banget PNJ Kalau liat Anak-anak PNJ tuh Hard skill kayak Ngelasnya Ngebubun Ngegrinda Atau nyoldernya tuh Bagus-bagus semua Bagus banget Bagus banget Makanya saran aku disini Sambilan lah kalian Kalau kuliah di PNJ tuh Connecting the dots Antara yang punya skill theoretical Dengan punya skill tuh praktikal Jadi kalau nanti kalian collab Meskipun sama-sama elektronik Tapi satu temen kalian tuh Dari luar PNJ Satu dari PNJ Satu punya skill theoretical Satu punya skill praktikal gitu Itu kan enak kan Kalau ntar mau Penelitian bareng Atau pengen project bareng Project bareng tuh enak tuh Sama temen-temen Antar kampus Jadi Seru kok Bagus kalau kalian punya skill praktikal Dan punya skill theoretical Terus dikombinasikan gitu Dengan Temen-temen yang di PNJ Dan luar PNJ Terus Kalau menurut gue Temen-temennya tuh homogen ya Ya kita sih Harus pintar-pintar Nempatin diri Dengan membawar Dengan berbagai background Orang-orang ya Dari ekonominya di atas Ekonominya di bawah Atau dari pendidikan Agamanya Kuat Dari anekan agama Budaya Itu kita harus ngebelan Tapi rata-rata Kok di PNJ Ya orang-orang depok lagi ya Kalau nggak orang depok Orang jaksel aja Itu-itu lagi Gue yang ketemunya Ada sih orang rantau sih Tapi saat orang rantau Bermain dengan orang depok Dan jaksel Ya mereka serotapnya Jadi kayak orang depok Dan jaksel gitu Jadi ngomong lu gue Dan jadi kayak Kita-kita biasa Jadi gue tuh jarang Namu orang tuh yang Beraneka ragam gitu Di PNJ Itu jarang banget Ada sih dari luar Tapi ujung-ujungnya Jadi kayak orang depok Dan orang jaksel lagi Tau kan orang depok Gimana kan Atau orang jaksel Gimana kan Ya gitu-gitu lagi Orangnya Terus Nggak tau ya Gue tuh ngerasa Susah gitu Buat dapetin temen yang Kreatif Visioner Mau belajar banyak hal Karena lingkungan di PNJ Itu Ngedorong buat kita Ikutin sistem Ada sih Satu dua orang tuh Yang keluar dari sistem Kayak Oh gue pengen Bikin ini-inihan Tapi jarang banget Yang visioner Yang kepengen Explore tuh jarang banget Jadi ada satu dua orang gitu Itu yang menurut gue tuh Gue kurang Dapetnya di PNJ Karena orangnya tuh homogen Gitu-gitu lagi Orang depok jaksel lagi Dan Ya rata-rata Gitulah Serotapnya nurut Disiplin Ngikut-ngikut aja orangnya Jarang tuh yang punya ABC Atau kepengen Explore Di luar ekosistem itu Terus yang keempat Sekarang Dari segi Dosen Dosen-dosen di PNJ Itu kayak gimana sih Khususnya di teknik mesin Ini gue fokusin ke teknik mesin ya Jadi gini Kalau kan Di teknik mesin PNJ Coba deh Main ke prodi alat berat Ke gedung alat berat Karena dosen-dosen di alat berat Itu gue suka banget Dia tuh banyak proyeknya Bagus-bagus Proyek sama Sama UI Sama perusahaan-perusahaan lain Wah banyak deh Ada dosen tuh yang neliti Tentang biomaterial Ada dosen yang neliti Tentang konversi mobil listrik Itu seru-seru banget Project penelitiannya Dan mereka tuh welcome-welcome banget Sama anak PNJ Sama anak mesin juga terutama Even gue bukan prodi Albert ya Gue tuh prodi tuh mesin Dia tiga mesin Tapi gue dari semester tiga Itu gue ambil penelitian Sama dosen-dosen Albert Always Gak pernah gue ambil penelitian Sama dosen mesin Gak pernah satu ya Kayaknya gak pernah deh Karena Albert gedungnya bagus Gue suka gedungnya Albert Rapih, bagus, tertata gitu Kalau mesin gue liat gedungnya Agak gelap ya Gue lebih suka gedung itu yang terang-terang Terus penelitiannya bagus-bagus Dari Kita tuh sering collab sama UI Sebenernya tuh Di Albert itu Sering collab penelitian sama UI Jadi gue ngerasa Kalau gue ikut penelitian Di alat berat Itu dengan publikasi-publikasi Yang diajarin Itu ngerasa lebih Apa ya Lebih bagus aja gue liat Mungkin setara sama UI Mungkin ya Ilmu yang gue dapet Mungkin setara sama Publikasi yang dilakukan oleh Anak-anak UI Karena anak UI tuh Ada beberapa waktu itu Gue akan ngambil liat itu Ke PNJ bareng sama gue Terus dosen PNJ Publikasi lewat Kir UI pernah Dan dosen Metalur UI Itu main ke PNJ juga Ke alat beratnya Jadi gue suka aja Maka yang dilakukan alat berat Karena gue dapet ilmu tuh Banyak gitu Dilingkan alat berat Dari project based learning Publikasinya Penelitiannya Dosen-dosennya Supportif banget Gue suka banget di alat berat Jadi kalian coba deh Kalau tanding mesin tuh Coba ke alat berat Misalkan lagi kelas Coba aja ngobrol dosennya Pak ngajar di mana Prodi apa Oh di alat berat ya Pura-pura gitu aja Sokap-sokap Jadi kalian kalau gak manfaatin Fasilitas dan project dosen Yang ada di kampus tuh Kalau menurut gue sih sayang sih Karena ilmunya gede banget loh Dapet ilmu dari project dosen Penelitian tuh Kepake banget loh Bagus banget loh ilmunya Kalau di ABT Siapa yang terkenal ya Bunundung tuh Bunundung terkenal di ABT Bagus ya Terkenal di Kemendikbud juga Bunundung Gue pernah ketemu orang Kemendikbud Terus Biasanya di spill Bunundung Biasanya Bunundung bagus sih Kalau menurut gue sih Kayaknya pernah Jadi itu gue juga deh Pernah jadi pemilihan lomba juga Bunundung tuh Waktu tahun 2022 Kalau gak salah sih inget gue ya Oh iya aku rekomendasiin banget Buat Yang masih kuliah di PNJ Atau yang mabah gitu ya Coba deketin ini deh Wakil rektor Kapro di Kajur Pokoknya itu pejabat-pejabat kampusnya Di PNJ Ya kayak Sokak-sokak aja Misalkan kalian ngobrol gitu Atau misalkan Join risetnya Bantuin dia Dari situ nanti kalian tuh Itu bakal ngebuka kita Sebagai mahasiswa Buat ke pintu yang lebih gede lagi Misalkan kita ikut Penelitian dosen Dosennya kenal sama Orang dari perusahaan mana Terus dia tuh bisa Ngerkomendasiin kita Buat kerja di perusahaan itu Karena beberapa temen gue Emang kayak gitu sih Dia tuh diterima kerja Lalu jelur dosen Karena dia tuh bagus Di mata dosen itu Dia ngebantuin dosen itu Dia ikut penelitiannya Dia aktif Jadi dosen itu Yang kepikiran di otak dosen itu Ya mahasiswa itu Dia butuh mahasiswa Itu bakal kepake banget Dan bakal ngebantu banget Menurut gue Buat kita sebagai mahasiswa tuh Dekat sama Pejabat-pejabatnya di kampus Mulanya gimana ya Kalo berdekat sama dosen ya Dari ngobrol aja Iya pak saya ada yang gak ngerti pak Ada yang mau nanya gak pak Eh saya gak ngerti pak Ada yang mau nanya pak Bisa gak ke ruangan bapak Dari situ kan ngobrol aja Gak terbuka-terbuka Obrolan-obrolan baru Itu bisa dari situ Terus Apa yang gue suka dari PNJ Gue suka saat PNJ tuh Lagi ngeglontorin Isma sama MSIB Karena yang tadi gue jelasin di awal ya Itu banyak kok yang ikut Isma sama MSIB Beda sama kampus lain Yang dimana kampus lain tuh Wah susah kan gue dapet konversinya Gak bisa ikut MSIB Gak bisa ikut Isma Tapi di PNJ malah justru kita dipush Kita didorong Buat ikut MSIB Sama buat ikut Isma Oh iya Ada lagi hal yang gue seneng di PNJ Gue tuh suka banget PNJ tuh dilatih buat disiplin Gila dulu gue sebelum dari PNJ Gue orangnya gak disiplin banget Gue kelamar-kelamar banget orangnya Tapi sejak masuk PNJ tuh Dilatih banget sih buat disiplin Karena hari pertama kedua Apa ketiga keempat gitu Kita tuh kan Itu kan pengenalan kampus Itu pengenalan kampusnya tuh Ada sesi dimana kita tuh nginep di Rindam Rindamnya tuh di Bogor Masa dulu naik gunung gitu Jadi dilatihnya tuh sama tentara gitu Dan di Botakian Semi-militer waktu itu disitu Gak tau jaman sekarang masih atau enggak ya Kayaknya udah enggak deh Tapi jaman gue dulu kayak gitu Dan di PNJ juga dibentuk dengan ekosistem Supaya anak-anaknya tuh bisa disiplin Dan terbentuk gitu Moral, karakter, dan Etika tatak ramahnya Contoh kayak rambut tetap gak boleh panjang lah Rambut gak boleh panjang kok di PNJ Terus ke dosen masih salim Gue suka tuh Antara dosen ke mahasiswa tuh Kayak kita guru ke siswa pas di SMA Jadi dosen tuh kayak Masih ngajarin etika dan tatak ramah gitu Kita dateng masih salim Kita kadang masih ditegur Kalau kurang sopan atau gimana Terus Gue tuh waktu itu pernah tuh gak ikut Ulangan yang gak salah Karena gue sakit Itu gue di WA sama dosennya Itu di WA sampe Kenapa kamu gak ikut Terus gimana like kamu tuh Terus masih care lah Antara dosen ke mahasiswanya Kayak masih dari siswa ke guru gitu Karena kalau gue di Trisakti tuh Mungkin karena gue kelas karyawan juga kali ya Tiba-tiba nilai gue C aja Ya Kaget kan Tiba-tiba C Kok gak ngomong apa Tiba-tiba C Kok dipenja tuh di reminder dulu Yang pengalaman gue tuh Nilai kamu segini Kira-kira gimana Kamu kayak remet nih Di bagian mata kuliah ini Itu gue suka sih disitu sih Jadi lebih care dosen ke mahasiswanya Terus Masih salim juga Karena gue Trisakti tuh Kadang gak semua dosen gue salimin loh Ada dosen tuh yang kepengennya Apa tuh Haibam Ada kepengen kayak dosennya tuh Udah gak usah salim Biasa aja Mungkin karena gue kelas karyawan juga Tapi kok di PNJ masih salim Itu sih gue sukanya sih Kok di PNJ sih Lebih apa ya Lebih kerasa aja ke keluarganya Antara mahasiswa ke dosen Terus Ya bener gak semua dosen juga Kayak gitu sih Oh terus ini juga PNJ itu punya kelas kerjasama Ini gue suka banget Karena Kelas kerjasama tuh Misalkan kita tuh Ada kelas namanya MSU ya MSU tuh PNJ kerjasama dengan universitas Di Malaysia Gak masalah Nah Semester 7 Kita tuh kuliahnya tuh Gak di Indonesia Tapi di Malaysia Jadi output kita Nanti tuh di CV tuh Double degree Itu Itu gue suka banget sih Itu seru Ada juga kelas kerjasama dengan GMF Contohnya Kalau di TNI mesin Jadi GMF tuh Garuda manufacturing apa gitu Gue lupa Setelah kita Lulus dari PNJ Itu Kalau gak salah ya Kalau gak salah tuh auto Langsung kerja di Garuda Udah langsung kontrak Berapa lama gitu Eh bukan Garuda GMF sorry Namanya GMF Garuda manufacturing apa gitu Itu buat Maintenance-maintenance Pesawat-pesawat Kayak gitu-gitu deh Itu banyak juga Gak cuma di GMF doang Ada kerjasama dengan Perusahaan apa-apa lagi Ada kelas yang Double degree Itu banyak kok yang kayak gitu Coba cek di website-nya PNJ aja Jadi Kelasnya variatif Kebetulan gue yang reguler sih Tapi banyak temen-temen gue tuh Yang ngambil kelas-kelas yang Kelas kerjasama di PNJ Dan itu menurut gue Peluang kerjanya akan jauh lebih Tinggi ya Jauh lebih bagus tuh peluang kerjanya Kelas kerjasama itu Ya kelas reguler aja udah bagus Kalau peluang kerjanya Apalagi kelas yang kerjasama kan Sekarang yang gue gak suka dari PNJ Apa ya Yang gue gak suka tuh Gak jelas Apa-apa dadakan Sidang dadakan Puhuman dadakan Terus tiba-tiba Kaplodi ngomong A Kajur ngomong B Dosen ngomongnya C Gitu gak inline Tiba-tiba kebijakan baru Dosen ngomong Gak boleh ini Dosen kelas sebelah Atau pro di sebelah boleh Itu Gak make sense Beberapa aturan di gue Beberapa aturan di gue tuh Gue rasa tuh Gak make sense Di PNJ tuh Jadi Itu yang bikin gue tuh Gak mau kuliah Salah satu alasan yang bikin gue Kenapa gak lanjut ekstensi Di D4 PNJ Ale-ale gue Pindah ke S1 Trisakti Meskipun lebih lama Gue biay-biayin tuh Dua tahun gue di Trisakti Daripada setahun di PNJ Karena Karena itu tadi loh Udah capek gue Salah satunya tuh Sama PNJ nya itu Manajemen kampusnya Menurut gue tuh Gue kurang suka Sama manajemen kampus PNJ Karena Kalo kalian di PNJ Ntar ngerasain deh Tiba-tiba Apa-apa dadakan Dadakan Sidang Atau apapun Tiba-tiba dadakan Aturan tiba-tiba gak jelas Gak jelas gitu aturannya Jadi kita mau ngambil langkah juga Agak biung nih Bener gak sih Kesana Bener gak sih Kesini Terus nanya ke Kapro Di ngelempar-lemparan Sering dia pasti lempar-lemparan Oh tanya kesini ya Tanya kesana ya Itu sering banget Contoh apa ya Kan gue ikut SNIV kan SNIV PNJ Tahun 2022 Gue dapet sertifikat Presenter Gue ikut lagi tahun 2024 Kok gak dapet sertifikat Gue tanya dong Ke grupnya Kok gak ada sertifikatnya Yaudah tuh Mereka kayak Lepas tangan aja Gue tanya ke Panitianya Cuma bilang kayak Oh yaudah Tanya kesana Tanya kesini ya Udah tuh akhirnya lempar-lemparannya Kayak gitu tuh Itu gue kurang suka Kayak gitu di PNJ Atau contoh lain Pas Wisuda Wisuda tahun 2022 Jadi ceritanya tuh Tahun 2022 Wisuda tuh agak ceos Karena Sebelum Wisuda Kita kan udah gelah di Wisuda kan Di Perpustakaan pada saat itu Yaudah kita dateng lah Pake set toga lengkap Gue udah curiga nih Ini ngapain gelah di Bersih Pake toga segala Sampai ruangan Kok proper banget acara Dia perpustu Ada fotografernya lah Ada Udah kayak Wisuda beneran gitu Eh gue ke depan panggung Itu tulisannya Wisuda ke 38 Atau 37 gitu Gue lupa deh Tapi di undangan tulisannya Gladibersi Wisuda Gue cuman kayak gini kan Lah kok di undangan Gladibersi Wisuda Tapi di panggungnya Ada tulisannya Wisuda Terus proper banget setupnya Yaudah naik ke panggung Muter toga Biasa kan Dipanggilin namanya Eh gak dipanggilin dia namanya Cuma kelasnya doang dipanggilin Terus naik panggung Turun Pulang-pulang Dapet info Eh besok kalian Waktu Wisuda disentul Kan Wisuda disentul kan Jaman 2 kan Itu gak usah Apa tuh Pindah tali toga lagi ya Gak usah maju ke panggung lagi ya Karena kemarin Udah pas gladi Itu udah termasuk Wisuda Gue langsung kayak Wah Masa Diprank Ngerti gak sih diprank Jadi Kita tuh harusnya gladi bersih Wisuda Tapi Muter pindah toga tuh Pas di hari itu Dan di hari-hari kita Wisuda Malah gak Muter toga Itu Pada kan momen sakral Kayak gitu kan Nah itu Gue kurang suka kayak gitu tuh Wah tuh kemarin Wisuda tahun 2022 tuh jadi kayak Cewes banget Banyak yang gak terima Itu yang gue kurang suka Dari PNJ Yang kayak gitu-gitu tuh Bingin kesel Ngeselin aja Jadi kurang lebihnya gitulah Sharing-sharing gue Tentang kuliah di Politen Negeri Jakarta Jurusan Teknik Mesin Semoga bisa jadi apa ya Referensi ya Buat kalian-kalian semua Yang mau ngambil di PNJ Tapi jangan lupa Buat tanya-tanya juga Ke orang lain Jangan cuma gue ngomong begini Kalian selalu nama-mentama Umuhan gue gitu Jadikan referensi aja Tanya-tanya juga Ke orang-orang lain Yang udah kuliah di PNJ Tapi nanya ke orang yang subjektif ya Eh Yang bener-bener jujur ya Yang transparan ya Jangan naik ke orang tuh Jawabannya tuh kayak Oh iya bagus kok Bagus kok Kuliah di sini Bagus-bagus doang Ntar tau-tau Pas masuk gak cocok Jadi ngobrol sama orang tuh Yang kalian rasa tuh cocok gitu Bisa buat Tektokan Itu sih Kalau menurut gue Semoga gue bantu videonya Semoga gue bantu Dan sampai ketemu Di next video Gue gak tau Bahwa bikin konten apa lagi Tapi kita tunggu aja Terus buat temen-temen Yang anak pengen J Mungkin kalau mau sharing pengalaman Di kolom komentar Juga gak apa-apa Drop aja Thank you ya Bye semuanya